Intro Anak-anak memang dikenal memiliki daya imajinasi tinggi Dari imajinasinya tersebut terlahirlah beberapa hal unik Yang dituangkan dalam gambar, cerita, hingga permainan peran bersama teman-temannya Bahkan teman-teman yang tak kasat mata Banyak mitos yang mengatakan bahwa anak kecil memang sensitif terhadap hal-hal gaib Seperti apa jika anak-anak berkomunikasi dengan makhluk gaib? Lalu apakah semua anak kecil mengalami hal-hal seperti ini? Berikut kami rangkum aktivitas supranatural yang dialami anak-anak versi Onesford Seorang ayah memasang CCTV di rumahnya setelah sang anak mengeluh mendapat gangguan Karena tidak dapat bersamanya selama 24 jam Akhirnya ia memasang CCTV di setiap sudut rumah Dan betapa terkejutnya saat ia melihat hasil rekaman CCTV Pada bagian pertama, saat anak perempuan itu bermain dengan boneka lain Kepala boneka yang di dekat kursi secara pelan bergerak sendiri Padahal tidak ada orang lain di ruangan Dan anak itu bahkan tidak menyentuh boneka dekat kursi tersebut Direkaman selanjutnya, anak perempuan itu sedang menggambar pada selembar kertas di atas meja Tiba-tiba kertas lain di meja berterbangan ke arahnya Beberapa netizen percaya itu hanya angin yang bergerak Namun kejadian selanjutnya menunjukkan bahwa kertas-kertas lainnya ikut berpindah Merasa takut, anak itu kemudian berlari menjauh Ketika ia hendak kembali ke meja, ketat itu mulai bergerak lagi Termasuk beberapa barang lainnya, seperti meja tempatnya menggambar Sepintas mungkin terlihat aneh saat melihat anak ini berbicara sendiri Perhatikan video berikut Ia bahkan bercerita tentang asal maidan yang ia dapatkan saat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-6 Tak sampai di situ, bocah itu juga sangat perhatian Dengan menanyakan apakah temannya itu merasa lapar Benarkah ia berbicara dengan makhluk gaib? Atau hanya imajinasinya? Seorang ayah mendapati anaknya setiap pukul 4 pagi selalu terbangun Merasa penasaran, ia kemudian mengambil kamera dan menghampiri anaknya Yang benar saja saat itu terbangun dan berbicara sendiri Ia lalu memulai perbincangan dengan anaknya Didapatkan anak lelakinya yang berusia 5 tahun itu bermain dengan makhluk lain bernama Dorothy Dorothy digambarkan sebagai gadis kecil yang lucu dan menyenangkan oleh Jeno Bocah kecil itu bahkan berkata temannya tersebut tidak menyukai sang ayah karena dianggap aneh Ayahnya lalu meminta Dorothy untuk pergi dan akhirnya ia pun pergi Video anak selanjutnya adalah Avery, bayi berusia 22 bulan Saat direkam oleh ibunya, terlihat anak lincah ini sedang seru berbicara dengan seseorang Ia pun bertanya kepada siapa anaknya berbicara Namun Avery tidak menjawabnya dan hanya berbicara tidak jelas Setelah 4 kali ditanya, akhirnya Avery menyebutkan nama Ryan Apakah Ryan ini adalah teman gaib Avery? Sebuah video rekaman CCTV memperlihatkan seorang anak yang tertidur pulas Tak berapa lama, terlihat selimut anak itu seperti ditarik perlahan demi perlahan Mengetahui anaknya diganggu, sang bapak langsung membenarkan selimut dan bertanya Apakah ia baik-baik saja kepada anaknya yang tiba-tiba terbangun Kedua orang tuanya ini pun mempertanyakan Siapakah gerangan yang menarik selimut tanpa ada bayangan tersebut? Bagaimana jika hantu menunjukkan eksistensinya di depan Anda? Inilah yang dialami oleh Daniel Garrett Saat dia sedang mandi dan meninggalkan anaknya sendiri berada dalam kamar Ternyata anaknya tak sendirian di sana Selesai mandi, ia memeriksa ponsel yang digunakan anaknya bermain Dan betapa terkejutnya saat melihat rekaman ada seseorang yang masuk ke dalam selimut Bercanda bersama putrinya yang berusia 4 tahun Tak sampai di situ Di akhir video terdengar suara pria mengatakan You are so funny Padahal di rumah hanya ada Daniel dengan putrinya Dia juga sudah memeriksa ke bawah tempat tidur Dan tidak menemukan siapa-siapa Jadi, suara siapakah itu? Tak hanya saat bermain Hantu juga menemani anak ini saat makan Sang kakak meninggalkan adiknya seorang diri di meja makan dengan sebuah kamera Beberapa detik kemudian, sang adik berkata Itu adalah makan malam milik Billy Dibarengi dengan gerakan garpu di meja makan Tanpa rasa takut, adik kecil itu pun melanjutkan makannya Seorang ibu yang tidak mempercayai adanya hantu Akhirnya percaya setelah melihat apa yang terjadi di tempat tidur anaknya Jades Yates menunjukkan Rekaman video dari monitor Ruby Yang memperlihatkan bayi itu tidur di kiri atas ranjang Namun ada sosok misterius di sampingnya Jades menegaskan bahwa ruang tidur Ruby tertutup Dan tidak ada orang lain di sana Sehingga tidak bisa menjelaskan sosok putih-pucat yang duduk di tempat tidur bayinya Pada malam itu pula, Ruby yang biasa tertidur pulas Beberapa kali terbangun dan bergerak aktif Seperti ada yang mengajaknya bermain 20 menit kemudian, Jades memutuskan untuk masuk ke kamar Ruby Dan tidak menemukan sosok lain selain anaknya tersebut Dalam video berdurasi 2 menit ini Terlihat seorang balita selalu memandang ke arah langit-langit rumah Saat ditanya oleh ibunya Ia melihat anaknya seolah cuek Dan terus melihat ke arah atas Tak lama ia menunjuk ke atas Sambil menggoyangkan badannya Seolah seperti sedang diajak bermain Hingga akhir video Balita ini tidak memberitahukan dengan siapa ia menari